PSE menilai Presiden Jokowi Dodo semestinya menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik sebagai ketua koalisi partai-partai. Namun pengamat mengingatkan risiko munculnya matahari kembar dengan wacana itu. Apakah ide Jokowi sebagai bapak koalisi besar akan menjadi polemik dan bayang-bayang pemerintahan ke depan? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama Jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya, menuju Indonesia emas. Menarik-narik namanya oposisi, dugaan saya atau kecurigaan saya jangan-jangan kita sedang mencurumuskan negara ini menuju ke arah otoritarian bandai. Muncul usulan dari Partai Solidaritas Indonesia agar Presiden Jokowi jadi sosok yang berada di atas semua parpol sebagai ketua koalisi partai-partai. Lalu apa kata Koalisi Indonesia Maju Pengusung Prabowo Gibran yang sejauh ini unggul dalam perolehan suara sementara pemilu? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya, Friska Clarissa. Partai Solidaritas Indonesia melontarkan wacana Presiden Jokowi Dodo menempati posisi di atas semua partai politik, yakni sebagai ketua koalisi partai-partai. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali dalam podcast Gaspol Kompas.com. PSI beralasan Jokowi bisa jadi jembatan bagi berbagai parpol menuju Indonesia Emas. Jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas sama partai ya. Bagus, oke. Iya, jadi kan Waren ini Ketua dan Pembina PSI sempat ngasih ide itu. Yang saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya, menuju Indonesia Emas, Pak Jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu, jembatan, gitu. Berarti emang isu yang disampaikan Sudirman Said soal adanya satu koalisi ramai-ramai, meninggalkan satu-dua partai saja di luar. Emang mau dibikin gitu enggak sih, Chris? Iya, kan intinya semua diajak, ya kan. Karena kalau kita terus-terusan berantem gitu kan, akhirnya menuju Indonesia Emas itu ya kapan nyampe-nya. Berespon swacana yang diembuskan PSI, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menegaskan, belum pernah mendengar istilah ketua koalisi. Namun ia memastikan dalam berkoalisi harus ada kesepakatan dari para pimpinan parpol. Jadi koalisi itu yang jelas adalah kesepakatan, musawarah dari para ketua partai. Jadi bukan sahaja di parlemen, tetapi juga di pemerintahan. Saya enggak tahu kalau ada ketua koalisi, enggak pernah saya dengar. Namun pengamat politik Ikrar Nusa Bakri mengkritisi wacana Jokowi jadi ketua koalisi berpotensi memunculkan adanya matahari kembar. Ikrar meminta langkah politik berikutnya menghormati Prabowo jika memang KPU menetapkannya jadi presiden terpilih nanti. Janganlah kita kemudian menghadirkan atau melahirkan sebuah situasi yang sangat pelik dalam politik ya atau yang disebut dengan matahari kembar itu ya. Dan kalau tadi Bung Doli mengatakan bahwa nanti terpilih adalah presiden Prabowo dan Gibran sebagai presiden atau kepresiden, ya kita harus menghormatilah siapa yang kemudian terpilih dan biarlah kemudian Pak Prabowo yang nanti akan membangun koalisinya atau kerjasama politiknya dan biarlah beliau yang menjadi tokoh utama di dalam bangunan kerjasama politik itu. Sementara PSI yakin jika Jokowi mampu menjadi penyatu para ketua umum parpol koalisi Prabowo-Gibran tanpa mengganggu peran Prabowo jika nantinya terpilih sebagai kepala pemerintahan. Dalam pandangan kami kan begini kira-kira. Satu, sudah ada Pak Prabowo sebagai presiden. Dia pemimpin pemerintah. Dia pemimpin eksekutif. Cukup. Dia menjalankan apa yang dia rancang selama lima tahun dengan cara sebaik-baiknya. Tapi pada saat yang sama upaya untuk membawa para partai itu untuk duduk bersama secara terus-menerus berbicara tentang bagaimana membangun Indonesia untuk mencapai tadi disebut oleh Grace misalnya Indonesia Emas. Itu kan kira-kira tahun 2045 ya kalau nggak salah. Itu gimana caranya? Nah kalau bisa memang kita berharap partai-partai besar ini mau ya berbesar hati untuk duduk bersama-sama untuk bilang yuk kita kerjasama, kita koalisi kita nggak berantem-berantem terus ya untuk mencapai kemajuan Indonesia. Ide PSI agar dibentuk koalisi besar mengakomodasi sebanyak-banyaknya parpol dikritik Raspakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mohtari yang menilai ide itu sebagai bentuk mengubah sistem presidensial menjadi nuansa otoritarianisme baru. Saya selalu ingatkan, kalau kita menggunakan sistem presidensial lalu koalisinya terlalu besar pendukung pemerintahan godaan otoriternya tinggi. Godaan otoriter itu tinggi, itu yang kemudian harus kita ingatkan. Ya kan, nggak boleh dibiarkan. Kalau kemudian sekarang, begitu misalnya Pak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober lalu kemudian didorong lagi untuk membangun koalisi besar pendukung pemerintahan menarik-narik namanya oposisi dugaan saya atau kecurigaan saya jangan-jangan kita sedang mencurumuskan negara ini menuju ke arah otoritarian baru lagi. Wacana Jokowi jadi ketua koalisi seperti yang diutarakan PSI hanya bisa terjadi jika ada persetujuan presiden berikutnya dan parpol pengusung dalam koalisi pemerintahan. Jika tidak, usulan itu hanya menjadi angan-angan belakang. Rancang formasi pasca Pilpres lumrah mulai dikalkulasi koalisi yang berpotensi memenangkan pemilu. Tapi ingat, kawal suara rakyat di pemilu harus tetap jadi prioritas saat ini dan realisasi janji jika terpilih harus jadi fokus utama untuk ditepati. Friska Klarissa, Gania Febrian, Kompas TV, Jakarta.